Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Seperti bingkai dari pemikiran kita masing-masing gitu ya Jadi ini sebagai wadah atau sarana untuk melampiaskan Apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kita masing-masing gitu Ibaratnya seperti di bingkai menjadi satu gitu Bukan kenapa harus perlu atau tidak menjadi satu pertanyaan layar Tapi harus menjadi suatu pernyataan Karena balik lagi kita manusia, kita makhluk sosial Ya kolektif itu perlu membangun suatu ekosistem Membangun suatu kolaborasi, saling bekerjasama, saling tolong-menolong Kerja mana tidur-tiduran? Ya mungkin intinya kalau misalnya lu emang mau maju Kenapa harus sendiri gitu? Kenapa nggak bareng-bareng aja gitu? Contohnya kita punya 18 kepala yang emang punya 18 otak yang beda-beda Nah kenapa kita nggak satuin aja gitu Itu jadi lebih mempermudah juga sih sebenarnya Mempermudah dalam hal kerjaan, mempenuh dalam hal apapun lah pokoknya Dan menurut gue poin positifnya ketika lu ber 18 orang itu kerja bareng-bareng Terus ketika lu ada kerjaan lu sendiri, lu nggak kaget sih Karena lu udah terbiasa sama bentrok-bentrok sini Makanya ketika lu kerja sendiri, ya lu udah terbiasa Karena lu udah ngelewatin fase Dimana lu mesti meyatukan pikiran apalagi jumlahnya tuh nggak sedikit ya Bagaimana saat zaman dulu? Kami bermain ke daerah kebayaran baru Untuk mendapatkan tanggapan dari Om Ivan mengenai kegiatan kolektif itu Kalau dulu, bisa-bisa terwujud aja itu sudah cukup menyenangkan Karena bagaimana? Karena dulu untuk penyampaiannya itu agak sulit Untuk mengumpulkan teman itu nggak segampang kayak sekarang Spiritnya, betul Tapi kalau dulu, spiritnya memang tinggi Susah untuk menghubungi Tapi kalau sudah bisa dihubungi, ngumpul pasti ketemu Dan topiknya itu langsung mengena bisa dibicarakan Kalau sekarang, belum tentu langsung topiknya mau mengena Mungkin kita rangsang dulu Dari tempatnya, dari jamnya, tanggalnya Seharinya mereka punya kesibukan masing-masing Itu yang sulit Dari yang diucapkan teman-teman kita barusan Apa sih yang harus kita persiapkan untuk melakukan kegiatan kolektif? Kalau mental lo tuh siap dan mental lo kuat Lo akan bisa ngadepin semuanya Dari masalah budget nggak ada Karena mental lo itu kuat Ya mau nggak mau lo harus cari jalan ke situ Atau gimana? Lo nggak namanya kerja dengan sendiri-sendiri lagi Tidak ada namanya egoistis gitu loh Egoisme yang atau idealis dengan sendiri-sendiri gitu Terus ditambah kalau misalnya Ini karena kolektif ya itu tadi Banyak kepala Tapi kalau misalnya mental lo ngakuat Terus ada personal issue Kayak baper-baperan gitu Terus kayak yaudah Akan dengan sendirinya mundur teratur pasti Nggak bisa dilihat dari waktu dan sampai kapan Umur itu tidak dipandang deh Kalau lo punya ide dan niat dan spirit ya Jadi sekarang ini pun gue masih membangun Suatu kolektifitas Bukan buat gue Tapi buat teman-teman Terima kasih telah menonton!